selamat menikmati yang dingin-dingin oke ikutin type and stacknya untuk bahan-bahan setelah ada di atas ini ya bun, disini saya iris kecil-kecil nanti saya saya blender ya bun, setelah saya iris kecil-kecil saya masukkan semuanya di dalam blender, oh iya untuk bumbunya saya tulis di deskripsinya ya bun oke disini sudah saya maksudkan blendernya disini saya kasih minyak, enggak saya kasih air ya bun disini sudah saya panas wajan lalu ini yang sudah saya blender ya untuk bumbunya ya bun lalu kita masukkan bumbunya ke dalam wajan yang sudah panas kita gongso kita gongso bumbunya sampai matang ya bun biar rasanya nanti enggak langur ya oke disini saya masih bersihkan blendernya ya bun ini masih banyak lalu saya gongso seperti ini kita gongseng-gongseng terus sampai bumbunya matang ya bun ini sudah agak matang ya setelah itu kita kasih air kita kasih air secukupnya dulu ya bun nanti kalau kurang kita bisa kasih lagi selamat menikmati sini saya masukkan garam penyedap rasa dan gula sini saya masukkan airnya ya bun kita diamkan dulu biar mendidih ya untuk bahan-bahan ceplaknya disini saya pakai kerupuk khusus buat ceplak mie, telur sosis dan sawi ya bun kita masukkan kerupuknya itu kerupuknya yang saya kasih air hangat saya rendam air hangat setelah itu kita beras buang airnya baru kita masukkan dalam bumbunya setelah kerupuk masuk sini saya masukkan mie saya masukkan kerupuknya yang merah saya kasih penyedap untuk sosis saya masukkan terakhir ya bun saya masukkan sawinya dan ini sosisnya masuk kita aduk terus setelah itu disini sudah saya kocok telur langsung masuk kita aduk terus ya sampai telurnya ini matang ya bun dan ini sudah selesai untuk hasilnya seperti ini ya bun disini sudah saya rasakan untuk bumbunya pas dan ini dia hasilnya sepulah ala dapur deso ines sudah jadi